Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parfum sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Sejarah parfum konon dimulai sejak zaman Mesopotamia dan Mesir kuno. Dan disempurnakan oleh, bangsa Romawi dan Persia. Tokoh pembuat parfum paling tua, yang tercatat adalah seorang wanita, bernama Tap Putih. Nama wanita ini muncul pada sebuah prasasti kuno, sebagai seorang peramu parfum di Mesopotamia, sekitar 2000 tahun sebelum masehi. Tap Putih menyuling sari bunga, dan ramuan lain hingga menghasilkan minyak beraroma wangi. Pada tahun 1922, para ahli arkeologi Inggris, menggali makam Raja Tutang Hamun di Mesir, dan mereka menyadari bahwa kain pembalut mumi Raja Mesir berusia 33 abad tersebut, masih berbau harum. Penelitian lebih lanjut membuktikan, bahwa para pendeta Mesir kuno, membuat ramuan herbal berbau wangi, untuk menambah ramuan pengawet mumi sang raja. Terlepas dari sejarah parfum sebelum masehi, para bangsawan Eropa adalah pihak yang dipercaya menjadi pengembang parfum. Pada abad ke-13, ada sekelompok biarawan dari Italia, yang mengembangkan cairan wangi jenis baru. Pada abad ke-14, Ratu Hungaria secara khusus, memerintahkan sebuah penelitian untuk mencampur parfum dengan alkohol agar cepat menguap. Ramuan baru ini, kemudian dikenal dengan nama, Hungry Water, atau air dari Hungaria, yang juga merupakan cikal bakal parfum modern. Pada abad ke-16, seorang ahli parfum kepercayaan Ratu Caterina dari Perancis, yang bernama Rene, membawa teknologi pembuatan parfum ke Perancis. Pada masa itu, para bangsawan Perancis memerlukan wewangian untuk menutupi bau badan mereka, yang rata-rata jarang mandi. Rene membuat sebuah laboratorium, yang memiliki jalur rahasia ke kantor sang ratu. Dengan demikian, segala rahasia pembuatan parfum tidak akan bocor keluar. Jadilah hingga sekarang, Perancis dikenal sebagai salah satu negara dengan produksi parfum, dan kosmetik paling tersohor di dunia. Produksi parfum makin berkembang dari waktu ke waktu. Tidak hanya di Eropa, hampir seluruh negara di dunia, memiliki produk parfum andalan. Teknologi pembuatan parfum juga semakin canggih. Kita bisa memilih varian parfum yang paling sesuai, dengan selera dan keinginan kita. Minyak parfum perlu diencerkan dengan pelarut. Pelarut juga menguapkan minyak esensial, membantu minyak aromatik menyebar ke udara. Sejauh ini, pelarut yang paling umum digunakan untuk pengenceran minyak parfum adalah etanol, atau campuran etanol dan air. Minyak parfum juga dapat diencerkan dengan cara menetralkan bau lemak menggunakan jojoba, minyak kelapa difraksinasi atau lilin. Persentase volume konsentrat dalam minyak parfum adalah sebagai berikut. Ekstrak parfum, 20%-40% senyawa aromatik. Eau de Parfum EDP, 10-30% senyawa aromatik. Eau de Toilet EDT, 5-20% senyawa aromatik. Eau de Kolon EDC, 2-5% senyawa aromatik. Semakin tinggi jumlah persentase senyawa aromatik, maka intensitas, dan aroma yang dihasilkan lebih tahan lama. Perfumer yang berbeda, menetapkan jumlah yang berbeda dari minyak untuk masing-masing parfum mereka. Jadi, sebuah parfum EDT dari sebuah perfumer, mungkin lebih kuat daripada EDP dari perfumer yang lain. Bila Anda ingin mencari parfum berkualitas, datanglah ke kota Grasse, Perancis. Grasse ialah, sebuah kota berpenduduk 44.790 jiwa, di Departemen Alpes Maritimes, Perancis Tenggara. Grasse terkenal akan industri parfumnya, sejak akhir abad ke-18. Di sekitar kota ini terdapat banyak perkebunan buah, dan bunga, yang dari situ minyak untuk industri parfum di Perancis berasal. Di kota ini, Anda akan mendapati banyak pilihan parfum. Grasse memang bagai hamparan aroma wangi-wangian. Karena di kota berudara sejuk, dan berbukit-bukit itu, banyak pabrik parfum berdiri. Grasse pun menjelma menjadi kota parfum dunia. Tak berlebihan bila, di kota yang dulunya sering disinggahi putri Pauline Bonaparte ini, banyak lahir para pencium parfum terkenal dunia. Terima kasih telah menonton!